Setelah kita membaca buku-buku dari Madaf Syafi'iyah, ini adalah para ulama Syafi'iyah mengingkari masalah tahlina. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdas, atau yang baru. Ada lafal yang mengatakan bidatul mungkar, bidatul mungkar, ya. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anadud Talibin, bahwasannya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Dengan demikian jelas, dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama, terutama hal-hal yang seperti ini itu, gak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati, apa namanya, ibahah. Tapi makruh yang mendekati haram. Ka'bah itu bukan ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah roboh, ketika orang kuris membangun ka'bah, bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena tidak ada biaya, ka'bah dibangun lebih kecil. Lalu kata Aisyah, kenapa Rasulullah tidak dibongkar, dibangun lagi? Kata Rasulullah, laula hitamu qawumiki bil jahiliyah, lafa'anku. Seandainya bukan karena kaum mau bangun meninggalkan masa-masa jahiliyah, ka'bah itu saya rekonstruksi. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi cuma tahlilan tujuh hari. Penting mana merubah ka'bah dengan merubah acara tahlilan tujuh hari. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca buku-buku dari Madaf Syafi'i, ini adalah para ulama Syafi'i mengingkari masalah tahlilan. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdas, ada lafal yang mengatakan mungkarah, mungkarah. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anzul Talibin, bahwasanya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang masalah tahlilan. Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita, tahlilan, seakan-akan suatu perkara yang wajib. Dan ini kenyataan, kalau orang tidak tahlilan, seakan-akan dia salah, sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing. Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak. Ada Fadijah RA, putri-putri beliau, putera beliau, para sahabat, kemudian di zaman Abu Bakar, para sahabat, tidak pun ada dalil bahwasanya mereka bertahlil, seperti acara yang ma'ruf, seperti acara ritual yang kita laksanakan di tanah air kita, tiga hari, tujuh hari. Ini juga bilang dari mana, tiga, tujuh, empat puluh, seratus, dan tiap tahun ini semua yang menjadikan para ulama syafi'iyah dengan tegasnya mengatakan bahwasanya tahlilan adalah bid'ah. Saya kira kalau tahlilan itu gini kan, kalau Ustaz Perumli masih ingat di pondok dulu kan, pasalnya kiai. Jadi tahlilan itu dilumbah bahwa itu kan, mau memulai dakwah di sana masih Hindu Buddha. Daripada mereka itu setelah kematian itu, ngumpul-ngumpul, minum, khomor, dan yang lainnya judi, dikumpulin, diajari doa pendek-pendek, kan gitu Pak Ustaz. Seperti imam al-Syafi'i mengeluarkan satu pernyataan, wa yukroh ya, bina'ul qabr, maksudnya haram. Gitu Ustaz. Allah, disini belum mengatakan bahwa wa yukroh ittikhadu ta'am fil yaumil awal wa thalis wa ba'dal ushu' wa nakli ta'am ilal qabr fil mawasim ila akhirihi. Dengan demikian jelas, dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama, terutama hal-hal yang seperti ini itu, gak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati, apa namanya, ibaha. Tapi makruh yang mendekati haram. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya, bukan bacaannya, bukan jihad usawabnya, kan ya. Kan yang tujuh hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fiqih, itu memang hukumnya makruh. Makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah, yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga duka cita. Berdasarkan hadith, Isna'u li'ali ja'far tu'aman. Fa'innahu qat'atahum masya'allahu. Buatkan makanan untuk keluarga ja'far, karena mereka sedang berduka cita. Jadi yang sunnah, tetangga memberikan makan untuk keluarga duka cita. Karenanya kalau dibalik, keluarga duka cita membuat makan untuk tetangga, maka hukumnya makruh. Karena moh'onafah di sunnah. Karenanya, kata para ulama, ini alasannya karena memberatkan. Dalam tiari usul fiqih, al-hukumu yaduru ma'a'illatihi wujud dan wahadamah. Hukum itu akan selalu berputar bersama illatnya. Ketika illat itu ada, maka hukum ada. Ketika tidak ada, maka tidak ada. Karenanya, kata para ulama, ketika hidangan makanan yang diberikan kepada jamaah itu murni dari keluarga duka cita, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu bukan dari keluarga duka cita, dari tetangga, orang lain, maka tidak makruh. Karena sudah tidak memberatkan. Ketika usul fiqihnya seperti itu. Seperti diterangkan oleh seorang ulama syafi'ayah, mufti syafi'ayah dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris, dalam kitabnya, Jawahirul Fatawa. Nah, kondisi yang ada di Indonesia, ketika ada orang meninggal, yang dikeluarkan itu tidak murni dari keluarga duka cita. Tetapi banyak sumbangan dari tetangga. Bahkan dulu, saya ketika teman-teman saudara mundok, kalau tidak punya beras mau dikirimkan, biasanya pinjam kepada orang yang keluarganya meninggal. Karena oleh orang diantari beras banyak sekali, sampai baru pintal-kintal itu. Makan ketika kakak saya meninggal, pintalan. Ini mungkin tidak tahu ini, apa? Yang Ustadz Zainal tidak tahu masalah ini. Jadi makruh, makruh ketika itu memang murni dari keluarga duka cita. Kalau dari luar, maka tidak makruh. Yang kedua, seandainya ini makruh, karena ini budaya, tradisi, kalau ini dilawan, akan menimbulkan benyolak. Dan itu tidak bagus. Kata para ulama, ada kitab, seperti saya terangkan tadi, maaf, saya tidak berdalil dengan al-adah muhakkamah. Tolong dicatat dalil saya. Jangan, apa, yang tidak saya katakan, jangan katakan, saya katakan. Imam, Ibn Muflih al-Makdisi, dalam kitab al-adah asyara'iyah, mengutip dari Imam Ibn Aqil, dalam kitab al-funun, kata beliau, لا يمبغي الخروج من عدد النسل في الحرم. Tidak sebaiknya meninggalkan adat masyarakat. Selama adat itu, tidak haram. Jadi selama tidak haram, tidak sebaiknya meninggalkan. Mengapa? Ini bukan karena takut, tetapi berdakwah kepada masyarakat, dengan pendekatan, dengan pendekatan hati, dengan pendekatan lemah-lembut. Mengapa dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Di dalam kitab itu diterangkan, riwayat Bukhari muslim fa'innar Rasulullah s.a.w. tarukal ka'bah maqam, law la hittanu qawmiki bil jahiliyah la fa'altu. Karena Rasulullah s.a.w. membiarkan ka'bah, dan tidak melakukan rekonstruksi. Alasannya, karena umat Islam baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Suatu ketika, Rasulullah s.a.w. berkata, bersabda kepada Aisyah, Ka'bah itu bukan ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah roboh, ketika orang Quresh membangun ka'bah, bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena tidak ada biaya, ka'bah dibangun lebih kecil. Lalu kata Aisyah, kenapa Rasulullah s.a.w. tidak dibongkar, dibangun lagi. Kata Rasulullah s.a.w. Seandainya bukan karena kaummu, baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, ka'bah itu saya rekonstruksi. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi cuma tahlilan tujuh hari. Penting mana merubah ka'bah, dengan merubah acara tahlilan tujuh hari. Karena ka'bah itu Qiblat. Qiblat Umat Islam. Ternyata ka'bah ini, setelah tahun 65 Hijriyah, dibongkar oleh khalifah Abdullah bin Zubair. Cuma Abdullah dibangun kembali, seperti ka'bahnya Nabi Ibrahim, lebih besar dari yang ada. Cuma bin Zubair ini menjadi khalifah tidak kondusif, pelang terus dengan Bani Umayyah. Akhirnya kalah. Setelah dia kalah, proyek khalifah yang baru, Abdul Malik bin Marwan, ka'bah ini dibongkar, dikembalikan lagi ke ka'bahnya Jahiliyah. Alasannya, ini ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan ka'bahnya Rasulullah s.a.w. Ada seorang ulama, menyampaikan kepada Abdul Malik bin Marwan, bahwa ini Abdullah bin Zubair, mendapat masyiat dari Aisyah, dari Rasulullah s.a.w. Setelah Bani Umayyah ini tumbang, diganti Bani Abbasiyah, Harun al-Rashid punya rencana membongkar ka'bah. Alasannya, ini ka'bah bida'ah. Ka'bahnya Bani Umayyah. Ka'bahnya Bani Umayyah, lebih bida'ah daripada tahlilan. Ambahan dari saya yang tahlilan itu ya. Kemudian, beliau minta pendapat para ulama, ternyata apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, Jangan engkau lakukan, wahai amirul mu'minin. Aku khawatir ka'bah ini menjadi mainan para penguasa. Setiap ada penguasa ingin menarik simpati rakyat, proyeknya bangun ka'bah. Maka akan hilang wibawa ka'bah dari hadis Umar Islah. Ka'bah sampai sekarang dibiarkan. Demi menjaga ka'bah. Tradisi, tujuh hari itu dibiarkan, yang pertama karena makhbruh. Yang kedua, karena sudah ada istiadat. Yang ketiga, masyarakat banyak memberikan sumbangan. Yang dapat meminimalisir, bahkan menghilangkan hukum makhruhnya. Kemudian, yang keempat, juga demi menjaga hebahnya ulamah dulu. Para kiai, para ulamah, para masyayih, pesantren-pesantren, ya mungkin tempat mundoknya, Ustadz Zainal Abidin, sampai sekarang masih tahlilan. Ulama-ulama dulu saja membiarkan. Ini cuma tahlilan tujuh hari. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi tahlilan. Dasar yang digunakan oleh para ulamah, masalah tradisi ini, Imam Ahmad bin Hanbal tidak sholat khobliyat al-maghrib. Mengapa? Liannan nasayum kirun. Karena orang-orang tidak percaya, kalau ini sunnah akhirnya beliau tidak sholat. Jadi bukan takut, tetapi menjaga tidak terjadi penturan dengan masyarakat. Itu cara di dalam berdakwah. Bukan langsung bida'ah, pirik. Bukan seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!